Larva atau ulat kupu-kupu merupakan salah satu dari proses metamorfosis untuk menjadi kubu-kubu yang sempurna Nah dalam bentuknya sebagai ulat dan untuk melanjutkan ke proses selanjutnya yaitu ke pempong Ulat perlu untuk terus menerus makan Ulat kubu-kubu sangat rakus dalam memakan daun-daunan Sebab mengumpulkan energi untuk persiapan tahap metamorfosis selanjutnya Saking banyaknya makanan yang dikonsumsi Kulit larva akan lepas berkali-kali dan tubuhnya semakin membesar Periode pergantian kulit pada larva atau ulat kubu-kubu ini disebut instar Larva atau ulat bahkan bisa tumbuh hingga 100 kali lipat ukuran awalnya hanya dalam waktu beberapa minggu saja Akan tetapi tidak semua tumbuhan dimakan oleh ulat kubu-kubu ini Hanya tumbuhan tertentu saja yang dimakan Tergantung di tumbuhan mana induk dari kubu-kubu ini menempatkan telurnya Saya pernah melihat ulat kubu-kubu di tanaman keladi dan pernah juga saya lihat di tanaman lain Sepertinya tanaman yang dipilih oleh induk kubu-kubu untuk menempatkan telurnya ialah tanaman yang mempunyai daun yang lunak sehingga mudah untuk dimakan oleh ulat nantinya Warna atau bentuk serta corak dari ulat kubu-kubu ini berbeda-beda Tergantung dari warna serta bentuk dari induknya Akan tetapi sudah bisa kita lihat dari warna ulatnya Warna dari ulat kubu-kubu biasanya berwarna hijau, hitam, merah, dan lain sebagainya Bentuk dari ulat kubu-kubu ini sangat lucu Permukaan tubuhnya halus sangat berbeda sekali dengan ulat berbulu yang sangat berbahaya sekali jika dipegang Sedangkan ulat kubu-kubu ini sangat aman sekali untuk dipegang Karena saya sering memegangnya Biasanya juga pada bagian belakangnya terdapat semacam antena Kadangkala pada jenis ulat kubu-kubu tertentu Terdapat pula mata palsu pada bagian belakangnya Untuk kamuflase atau pertahanan diri Saat larva telah mencapai pada pertumbuhan maksimal dan tidak bisa bertumbuh lebih besar lagi Ia akan berhenti makan Lalu ia akan mencari tempat berlindung di ranting atau daun dan membungkus dirinya dengan anyaman benang Selanjutnya ia akan memasuki fase prep pupa Kemudian melepaskan kulit terakhir kalinya dan membentuk pupa atau kepompong Terima kasih telah menonton!